Di Indonesia ada sebuah pekerjaan yang dipandang sebelah mata, dipandang memalukan dan tidak menarik. Karena lingkungan sosial kita menempatkan pekerjaan ini di pilihan paling terakhir. Namun kita semua tahu pekerjaan ini berhasil mengantarkan ratusan bahkan ribuan manusia menjadi sukses. Sekian banyak profesi terhormat dan terpandang yang selalu disebut. Insinyur, dokter, pengacara, akuntan, dan lain sebagainya. Tapi kamu melupakan satu profesi yang paling dibutuhkan oleh setiap perusahaan. Menjadi cikal bakal seseorang menuju pengusaha sukses. Ia adalah sales. Selamanya, Bu Aris ya, jadi alatnya itu punya garansi selamanya. Selamanya ya? Selamanya, bukan seumur hidup. Jadi ini anaknya Bu Uswatun, sampai punya anak lagi masih garansi, Bu. Ya rata-rata anak muda zaman sekarang itu malu. Maunya yang serba instar. Malu untuk jadi sales. Karena pekerjaan sales itu di masyarakat, itu dipandang sebelah mata. Padahal itu cikal bakal jadi pengusaha. Pengusaha harus dituntut bisa berkomunikasi. Sales, kita juga udah biasa berkomunikasi dengan banyak orang. Bahkan orang-orang baru yang kita nggak kenal. Jadi pengusaha kita harus bisa atau dituntut bisa melayani komplain. Jadi sales, kita udah biasa melayani komplain tersebut. Rata-rata Mas, anak muda zaman sekarang, maunya yang serba instar. Pengen jadi langsung pengusaha, tapi ilmunya nggak tahu. Tiba-tiba buka, nggak ada omset, down. Mental yang kena. Sebagai sales, kita kadang menerima penolakan itu kayak hal yang biasa. Jadi mental itu udah terlatih. Jadi di luar sana untuk calon-calon pengusaha, jangan malu lah untuk menjadi sales. Karena ilmunya itu ada di sini. Yang di Pegangsa Uwo 2020. Dua puluh! Perkenalkan, nama saya Ferry Zulpeiti. Saya bangga menjadi sales. Saya sangat menikmati pekerjaan ini. Saya lahir di desa, di Kabupaten Batang. Saya sekolah di SMK, NU Ma'arif 01 Limpung. Setelah lulus, saya bekerja di toko sembako. Waktu itu, apa yang ada, gaji berapapun itu saya terima, dapat gaji Rp300.000. Yang kedua, lanjut saya pindah pekerjaan itu di toko elektronik. Perbulan Rp750.000. Ada yang menawarkan gaji lebih tinggi di Sun Parabola namanya. Di situ Rp750.000 pokok, tapi ketambahan ada uang makan. Nah, setelah itu, saya nganggur selama dua bulan. Ditawari, sempat ditawari, jadi tukang sayur. Tapi saya kayak kurang berkenan ya. Diajari bapak saya, servis TV. Karena basicnya bapak saya itu dari saya belum lahir, juga udah jadi seorang servis elektronik ya, yang ada di kampung saya. Tapi ada satu cerita menarik ya. Waktu saya pelatihan membongkar TV itu, sempat kesetrun. Ya, hampir celaka lah, hampir mati. Tapi Alhamdulillah, sampai sekarang saya masih selamat ya. Dan memutuskan mungkin itu bukan jalannya. Ketemulah, ada satu rekan saya yang mengenalkan pekerjaan ini. Saya bergabung di Vagansa. Satu bulan nggak menerima gaji, karena waktu training kita nggak ada produk. Dua bulan juga belum mendapatkan hasil. Yang ketiga bulan, Alhamdulillah, saya bisa jualan sendiri dengan omset 46 juta target perusahaan. Dengan berjalannya seiring waktu, omset saya Alhamdulillah menaik dari 40 ke 50 ke 60, bahkan sampai 100 juta. Ya, yang saya amati selama di tim saya, Ferry, kalau berbicara bakat sales, semua orang punya bakat untuk menjadi seorang penjual. Kalau berbicara good looking, semua orang berpotensi good looking untuk menjual. Ya, tapi yang menonjol dari Ferry ini, dia telaten, mas. Ya, jadi Ferry pernah gagal, pernah ditolak ketika booking ya, bahasanya, booking. Pernah. Ferry pernah nggak hasil? Pernah. Tapi karena dia telaten, ketika gagal coba lagi, ketika sudah berhasil, dia nggak cepat puas. Ya, akhirnya, dari grafik, kalau saya lihat penjualannya Ferry, itu rata-rata peningkatan. Ya, jadi Ferry ini telaten. Pernah sempat kepikiran untuk bekerja di pabrik, dengan tujuan di pabrik itu, pikiran saya itu, gaji pokok, tenang. Sistem pendampingan di masing-masing tim itu sudah terpola. Ya, jangan takut nggak bayaran, nggak bakalan, karena ada pemimpin-pemimpin atau trainer di masing-masing tim. Ya, itu pasti didampingi. Saya bilang loh ya, tiga bulan telaten, minimal UMR Jawa Tengah pasti di tangan. Bilang sama orang tua, saya mau fokus untuk mencoba di sales ini. Dan di bulan ketiga, waktu saya berjalan sendiri, Alhamdulillah ternyata saya bisa. Maka dari itu, saya memutuskan, ada panggilan pabrik, saya masuk, saya, ya mohon maaf, saya sudah mendapatkan pekerjaan baru. Jadi sempat dilema waktu itu, tapi saya memutuskan untuk tetap berada di bagian saya, bekerja sebagai sales. Alhamdulillah karena belajar tiga bulan, ketika saat kolektor itu, ketika jadi sales bulan pertama, saya terima gaji, seingat saya, dan ini saya ingat terus, itu tiga bulan, tiga bulan setengah. Saya nggak mau di transfer, saya harus menerimanya cash dari manajer saya. Ini mungkin menjadi pengalaman saya pegang uang tiga bulan juta. Nah, ini bertahan kurang lebih selama satu tahun, Pak. Terima kasih untuk istri saya tercinta ya, ada di sebelah kanan saya, Noviana Layla Agustin. yang sudah memberikan support serta dukungan, sehingga pada malam hari ini, saya bisa mendapatkan penghargaan di PT Faganza ini. Di pekerjaan ini, Alhamdulillah penghasilan saya per bulan di angka 14 juta sampai 25 juta. Alhamdulillah. Tiga tahun di Faganza, Alhamdulillah saya bisa memiliki tabungan, biaya pernikahan, dan Alhamdulillah lagi yang sangat bersyukur baru saja membeli kendaraan cash. Di Temanggung, tepatnya Oktober 2021, saya memiliki kesempatan promosi jabatan dari tim manajer menuju regional manajer Jawa Tengah. Memimpin tiga tim, ada di tim Kudus, tim Semarang, dan tim Temanggung. Ya, bertahan sampai hari ini, dengan kisaran gaji yang saya terima, Alhamdulillah, 16 sampai 17 juta secara rata-rata, di angka 16 jutaan sampai 17 juta. Faganza membuka pintu untuk talenta muda yang mau berkembang, cara mental, dan finansial. Seperti Johan dan Ferry, usia produktifmu masih 30 hingga 40 tahun lagi. Maka, usia muda seharusnya tidak hanya tentang cinta-cinta saja, tapi juga, mengembangkan talenta. Siapkan mental dan finansial yang kokoh sejak muda, di Faganza. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.